Kejaksaan Agung atau Kejagung RI telah menyita dua mobil mewah berjenis Rolls Royce dan Mini Cooper milik suami dari aktris Sandra Dewi Harvey Moise. Penyitaan ini dilakukan usai Kejagung menggeledah kediaman Harvey Moise yang berada di kawasan Paku Buwono, Jakarta Selatan, Senin 1 April 2024. Penurut Direktur Penyidikan Jambit Sus Kejagung, Kuntadi, dalam penyelidikan tersebut pihaknya juga menyita sejumlah jam tangan. Kuntadi bilang meski sudah dilakukan penyitaan terhadap dua kendaraan, proses penggeledahan masih berlangsung hingga Senin malam. Adapun Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Maret 2024. Harvey diduga bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mokhtar Riza Pahlevit Tabrani, bekerjasama mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Keduanya menyepakati kegiatan pertambangan liar tersebut agar ditutupi dengan sewa-menyewa peralatan prosesing peleburan Timah. Harvey pun menghubungi sejumlah perusahaan smelter untuk mengakomodir hal itu. Atas perbuatannya, Harvey diduga melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 Junto Pasal 18, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Selain Harvey, ex-direktur utama Timah, Mokhtar Riza Pahlevit Tabrani, dan Helena Lim juga sudah berstatus sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Hingga saat ini total sudah ada 16 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Harvey Mois. Terima kasih telah menonton!